Intro Shalom Bapak Ibu Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga kita semua masih dapat menikmati suka dan duka yang silih berganti kita rasakan sampai hari ini Bapak Ibu, di dalam kehidupan ini seringkali kita ingin tampak menjadi sesuatu seringkali kita ingin menjadi seseorang yang diperhitungkan dan dianggap ada keberadaannya mungkin juga pernah muncul di dalam benak kita bahwa kalau bisa semua orang yang ada di sekitar saya melihat keberadaan diri saya saya menjadi pusat perhatian mereka ini loh saya saya disini perhatikan saya begitu ya nah mari saat ini kita coba renungkan apa sebenarnya yang mendorong kita untuk menjadi sesuatu? apa sebenarnya alasan kita sehingga kita butuh dianggap ada? jangan-jangan Bapak Ibu kita menganggap diri kita sebagai pribadi yang tidak berharga atau kita menganggap diri kita nothing, bukan sesuatu anggapan itu yang kemudian memungkinkan kita untuk berjuang mati-matian agar menjadi something menjadi sesuatu yang diperhatikan dan yang dihargai keberadaannya akan tetapi apakah kita ini bukan pribadi yang berharga? mari Bapak Ibu kita buka Alkitab kita pada Ibrani pasal 2 ayat 5 sampai 9 mari kita pusatkan perhatian kita pada ayat 6 bagian B disitu ditulis bahwa apakah manusia sehingga engkau mengingatnya atau anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? dari kutipan teks itu Bapak Ibu kita tahu bahwa Allah itu mengingat dan mengindahkan kita manusia yang berasal dari dupu tanah ia sangat mencintai dan memperhatikan kita buatan tangannya di ayat yang ke sembilan ditulis dengan indah bahwa Yesus kita lihat yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat supaya oleh kasih karunia Allah ia mengalami maut bagi semua manusia karena begitu besarnya cinta Allah itu bukan maka ia hadir dalam diri Yesus sang anak manusia itu untuk mengalami maut mengatakan kita umat manusia lantas saat ini masihkah kita berpikir bahwa kita adalah pribadi yang nothing masih pantaskah kita berusaha sedemikian kuatnya untuk menjadi something? tak bisa dipungkiri Bapak Ibu di dalam kehidupan ini memang ada berbagai macam standar yang muncul dan seringkali membuat kita menjadi minder dan merasa tidak berharga misalnya standar kecantikan biasanya yang menjadi patokan itu kan bertubuh ramping tubuhnya langsing memiliki kulit yang putih mulus gitu ya mempunyai rambut yang lurus hitam dan panjang atau mungkin standar tampan biasanya yang jadi patokan adalah tubuhnya tinggi tubuhnya atletis dia tidak berkacamata dan lain sebagainya ada banyak sekali standar dunia yang membuat kita merasa tidak berharga namun dari teks Alkitab yang kita baca dan renungkan hari ini kita kembali diingatkan bahwa Allah itu begitu mencintai kita itu berarti kita adalah pribadi-pribadi yang sangat berharga di mata Allah keberhargaan diri kita bukan lagi dinilai dari warna rambut kita bentuk tubuh kita warna kulit kita atau bentuk maka kita melainkan keberhargaan diri kita dilihat dari keutuhan batin kita yang telah diselamatkan oleh Allah sang cinta sejati itu mari kita berdoa ya Allah sang cinta terima kasih untuk cintamu yang sungguh amat besar bagi kami kami bersyukur atas anugerah yang telah engkau berikan kepada kami sehingga kami hadir sebagai pribadi yang berharga mampukanlah kami dari hari ke hari untuk menyadari bahwa kami berharga di matamu dengan demikian kami pun semakin engkau mampukan menghargai orang lain dengan keberadaan dirinya yang utuh dan berharga di matamu amin